Intro Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Tuhan dan firmannya Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Tuhan Dan dilandaskan pada anggapan bahwa ia dapat diandalkan Selaku anak-anak Tuhan, kita dapat yakin bahwa Bapak Surgawi mengasihi kita Dan dengan setia akan memelihara kita, memimbing kita dengan benar Memberikan kepada kita kasih karunia dan menggenapi janji-janjinya Pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita Kita dapat menyerahkan hidup kita kepada dia Dan yakin bahwa ia akan bertindak menolong kita Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan dia terjebak atau dibinasakan Amsal 3 ayat 7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Pengertian kita sendiri terbatas dan mudah salah Karena itu harus diterangi oleh firman Tuhan dan dipimpin roh kudus Kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Tuhan Di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita Daripada bersandar pada pertimbangan kita sendiri Dalam semua rencana, keputusan, dan tindakan kita Hendaknya kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan kehendaknya Sebagai keinginan tertinggi kita Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri Semoga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!